Komisi Pemperantasan Korupsi mengagindakan pemeriksaan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hari ini Jumat 14 Juli 2023. Adapun pemeriksaan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Diketahui, Budi Karya akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Terkait apa yang hendak digali tim penyidik KPK dari Budi Karya kali ini belum diketahui. Kedatih demikian, Ali Fikri menyatakan selain Budi Karya, KPK turut memanggil dua saksi lainnya. Mereka ialah Maulana Yusuf ASN pada Kemenhub dan Emri Salwasal, Direktur Jenderal Perkereta Apian di JKA Kemenhub. Terima kasih telah menonton!